Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian yang masih bertahan Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua biar semangat Berkat stand up comedy Gue bukan cuma bisa jadi populer Tapi bisa punya penghasilan ya Alhamdulillah gitu Dulu gue kalau mau makan tuh selalu minta orang tua Kalau sekarang sih Minta tetangga lah Kan ngekos Tapi jujur aja waktu kecil tuh gue gak pernah kepikiran Buat jadi stand up comedian Dulu cita-cita gue pengennya jadi penyanyi Cuma gak gue terusin Karena gue sadar dirilah Suara gue ini terlalu berbahaya Jangan kan buat nyanyi Celang apa aja nyamuk lewat mati Gue pernah nyoba nyanyi di kamar mandi Baru satu bait ubin retak Nyanyi dua bait tembok retak Nyanyi selagu full denger kabar Tetangga gue suami istri hubungannya retak Kan bahaya ya gara-gara gue anaknya broken home itu Tapi jadi populer susah gitu Karena untuk mencapai popularitas kan dibutuhkan karya-karya yang berkualitas Sebenernya gak Cuma aneh jaman sekarang tuh banyak orang terkenal Padahal pas kita liat karyanya biasa aja Contohnya mohon maaf nih Yonglek Terkenal Emang janjinya bagus? Biasa Andika kangen ben Terkenal Emang tampangnya bagus? Biasa Panji Pragyoksono Terkenal Emang stand upnya bagus? Ya bagus lah Bagus loh dia Kalau dibandingin Andika kangen ben Itu juga karena Andika gak stand up ya Kalau Andika stand up Mas Panji tetep lebih bagus Dari Yonglek Peace bang Bercanda bang Bang Makan bang Waduh Tapi gue berterima kasih sama stand up komedi Yang bikin gue udah sepopuler ini Terutama semenjak gue masuk suci Orang tua gue pada bangga Tiap gue mau tayang di TV Nyokap gue selalu promosiin gue ke tetangga-tetangga tuh Kalau pagi-pagi ada yang lewat Suka dipanggilin sama nyokap gue Bang Nanti malam nonton Kompas ya Ada anak saya Ya bu Ada yang lewat lagi Bang nanti malam nonton anak saya ya Ada di Kompas Ya bu Ada yang lewat lagi Bang Ya bu udah tau Anak ibu ada di Kompas kan Kok tau sih bang Ya tau lah Saya udah lewat tiga kali nih Itu baru nyokap Bokap gue juga sama Suka promosiin gue dimana-mana Cuma caranya beda Lebih smooth Bokap gue gak pernah frontal Ngasih tau anaknya ada di TV Tapi dia semacam ngasih kisi-kisi Kayak UN ya Jadi kalau lagi ada kesempatan Dia selalu nyelipin tuh Konten-konten promosi gitu Lagi di warung gitu Lagi belanja Bang beli kopi dong Mau pegadang nih Nonton Kompas Nih pak Sekalian keripiknya dong Buat cemilan Nonton Kompas Cuma sayangnya Si tukang warung ini gak peka-peka Kalo bokap gue lagi promosi Cuma untungnya bokap gue tuh Pantang menyerah gitu Jadi dia terus aja nyelipin konten Sampai akhirnya semua jajanan di warung Dia beli Dia beli roti Ciki Kuaci Gas LPG Semua dia beli tuh Bahkan saking keselnya Etalase warung dia tawar Niatalase di jual gak nih Buat apa bang Buat naro tipi Nonton Kompas Tawar Ridoan Terima kasih Ridoan Rami Gila dukungan keluarganya luar biasa Luar biasa memalukan Mana dateng gak keluarganya? Mana? Hari ini Gak dateng Oh gak dateng ya Tapi Kami Kita kedatangan Putra Uma Waduh Keluarga Keluarga Kan disuci semua keluarga Semua keluarga dong Iya betul Silahkan Komentar dari Pak Dendro Ya Remin Ya Aku gak tau ya Fenomenanya sekarang Ini Walaupun masih Agak jauh sih Tapi Dari sini Keliatannya semua udah Bukan hanya berusaha Bermain Menguasai panggung Tapi udah berstrategi Gitu Aku agak khatir Biasanya kamu di depan tuh udah Dernya aja Seperti yang lalu Dernya Tapi ini baru dimulai Dari tengah loh Kalau aku perhatiin Terp Baru terp Sampai Bagus gitu Kompor gas Menutup malam ini Dengan kompor gas Silahkan komentar dari Bang Panji Gue tuh dari pertama kali Ngeliat lu di panggung ya Gue tuh selalu Ngerasa lu tuh Mirip Daniel Tosh Tapi gue lagi mikir Apa ya Karena materinya gak mirip Sama Daniel Tosh Secara delivery juga gak mirip Secara persona juga gak mirip Tapi itu selalu muncul Berulang-ulang Kayaknya sekarang gue tau deh Daniel Tosh tuh gak peduli sebenernya Gak peduli Gak peduli orang setuju atau enggak Dengan opininya Gak peduli Orang mau ketawa atau enggak Dia cuma pengen naik panggung Gue ada yang mau gue ngomongin Yaudah lu nonton aja Itu kayaknya terpancar dari lu Ada sebentuk ego yang gede There's a huge ego Dari Ridwan Remin Gak peduli sama orang Gak peduli ini kompetisi atau enggak Gak peduli menang atau enggak Gak peduli lucu atau enggak Yang penting gue pengen naik Dan gue ngomongin apa yang Gue rasakan Dan itu menunjukkan bahwa Ridwan Remin ini punya Modal untuk jadi Seorang seniman luar biasa Karena seniman tuh Egonya harus gede Ditambah dengan kualitas teknis Yang bagus banget Gue tuh mikir dari tadi Kenapa nih orang bagus banget ya Sampai bingung gue Gue kalau misalkan ada job-job sulit Gue akan pasti manggil lu Karena gue yakin gue taro lu dimanapun Pasti akan bekerja dengan baik Itu menunjukkan kematangan Ridwan Remin Very very good performer Gue doain Terlepas dari kompetisi ini Gue doain lu Tekun ngejalanin karir lu Karena lu layak menjadi Salah satu komika terbaik di Indonesia Thank you Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati